Hari ke-12 pencarian bangkai pesawat Air Asia KZ801 terus dilakukan. Setelah tim penyelam menemukan ekor pesawat Airbus 320-200 itu, hari ini penyelaman difokuskan pada posisi black box. Menurut Kepala Badan Sar Nasional Basarnas, Marsikal Madia FH Bambang Sulistio dalam jumpa pers, Kamis 8 Januari 2014 di Jakarta, penentuan posisi black box sangat penting karena harus ada pelakuan khusus untuk benda berwarna orangnya itu. Apa yang sudah saya lakukan, kita koordinasi antara KNKT dengan para penyelam kita yang ada di sana. Kenapa saya koordinasi dengan KNKT? Karena apakah skenario pertama black box masih berada di bagian ekor atau sudah terlepas, itu black box memerlukan perlakuan khusus untuk bisa mengambil dan mengevakuasi. Oleh karena itu yang sedang kita upayakan saat ini sejak tadi pagi, kurang lebih pukul 7, tepatnya pukul 6, lebih 54 menit, tim penyelam kita sudah kembali menyelam di bagian ekor itu. Rabu 7 Januari 2015, tim penyelam berhasil menemukan objek besar yang diduga ekor pesawat Air Asia KZ-8501. Dugaan itu diperkuat oleh penampangan huruf berupa kode pesawat dan tulisan yang merujuk pada logo Air Asia. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.